Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Bandung Barat Jeng Cimahi Ngoklaken Kagiatan Edukasi Ngenaan Etika Make Media Sosial Piken Siswa Siswi di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Eta pelatih hantai dilakonan Sangkan Sakum Nanonoman Tuturus Bangsa Hente Gampang Nyu Bebarken Atawa Kapangaruhanku Beja Anu Hente Bener Atawa Hoax Nyumedia Atawa Media Anyar Ngarojong Paranonoman Dina Nampa Beja Jeng Komunikasi Jadi Lui Gampang Tapi Lianti Mawa Balukar Anu Positif Tangtuna Aya Hal Anu Negatif Nyeta Sumembarna Bewarahuk Jadi Lui Gampang Eta Sumembarna Bewarahuk Teh Tangtu Lain Wai Katampa Kunung Gesawawa Tapi Kuparanonoman Utamana Para Pelajar Piken Ngungkulan Etahal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Ngokulakan Pelatihan Etika Make Media Sosial Kamang puluh-puluh pelajar di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Ketua IJTI Sang Kuryang Ednan Hadnansah Nemraken Eta kegiatan temang rupa selesai di Tina Peran IJTI Piken Ngageing Paranonoman Sangkan Lui Cerdas Ngenaan Etika Make Media Sosial Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Cimai Dan Menung Barat Bersama beberapa nasum Di Darung Hikam Internasional Semua ini Menjadi salah satu nasumer ya Untuk adik-adik kita Sekolah Menengah Atas Untuk bagaimana sih menangkal Berita-berita hoaks Terus bagaimana sih melakukan Peliputan atau etika di media sosial Agar bermanfaat buat pembekalan di anak-anak Diantik itu etak kegiatan teh di Luhan Ku Panalungtik Kementerian Hukum dan HAM RI Eko Nur Kristianto Cek dirina etak kegiatan teh kacida positif Utamana peserta kegiatan mengrupa siswa siswi SMA Anuka bilang masih galider Nalikan nembong ken ekspresi na dina media sosial Kukituna tebisa katalinga ken dina nyumbar ken beja Atawa informasi tur temikir ken balu karna Jadi ini kegiatan sangat bagus sekali ya Sangat positif apalagi audiensnya kan Anak-anak SMA, para pelajar Mereka ini kan jiwa-jiwa yang labil ya Gak stabil, emosional, galau gitu Jadi cara mereka berekspresi Apalagi ditunjang oleh kemajuan teknologi Di era digital Mereka biasanya main medsos Ketika mereka main medsos Mereka tidak menyadari konsekuensi hukum yang mengintai Terutama undang-undang ITE ya Makanya tadi di materi hari ini Saya memberi batasan buat mereka Bagaimanapun Anda ekspresif di media sosial Ingat, ada tiga rambunya Yang pertama, jangan menyebarkan kebencian dan permusuhan ya Alias head speech Yang kedua, jangan menyebarkan konten pornografi Dan yang ketiga, jangan membuat orang tersebut Dina etak kegiatan tes siswa siswi diwewegan Pangawruh mengenaan dunia jurnalis Serta balukar anubisakan randapan Upamanyum mubargen bewara bohong atawa ho Algi Muhammad Gifari Bandung TV Bandung TV